a thing we know hello what's up everyone my name is susuki and welcome back to my channel ok selamat datang kembali di game red dead online so ok guys gue di video kali ini gue akan tunjukan bagaimana cara mendapatkan duit yang banyak so banyak yang komentar bahwa ok dapet duit yang banyak kita pasti dengan cara main misi main dead match balapan well itu benar tapi dapetnya duitnya itu dikit so tenang saja di video kali ini gue akan ajarkan cari duit yang halal alias tanpa exploit tanpa glitch cukup hanya farming hanya farming saja so jika kalian suka tolong berikan like sebelumnya tolong berikan like di video gue kali ini ya gue udah lama enggak buat video jadi gue agak canggung banget dengan konten ok so banyak konten yang gue pengen gue tunjukkan di game ini cuman gue gak mau spoiler lebih so jika kalian suka jika kalian mau gue spoiler lebih mengenai konten dari game ini kalian tulis di komentar tapi yang sekarang gue akan tunjukkan adalah bagaimana cara memperoleh duit karena beli gue kalian bisa lihat gue ada 0,47 gold dan gue dapat gue hanya ada 3,69 dollar so hanya untuk beli peluru pun itu pun kurang kayaknya so anyway basically kalian yang butuhkan adalah senjata yaitu pertama adalah kalian butuh panah alias bow lalu kalian butuh vermite rifle jika kalian gak bisa gunain bow kalian bisa gunakan vermite rifle so jadi kalian bisa unlock itu di level 14 kalau gak salah gue lupa eh tiba gue cek dulu rank berapa eh kalian udah bisa punya eh vermite rifle so gue bilang 14 apakah benar oke bukan ehm 10 eh 10 kalian udah punya bisa panah itu keren ah buat 6 9 gua rasa sih gak terlalu jauh kalian bisa dapatkan eh oh iya ini lancesternya oh oke kalian udah di level 8 itu udah rank kalian sampai di rank 8 kalian udah dapat vermite rifle so eh jika kalian sudah beli vermite rifle kalian pergi ke Saint Denis lokasinya disini Saint Denis karena tempat ini adalah tempat yang cukup bagus untuk kalian eh farming jadi gua akan ajakan bagaimana cara kalian farming di tempat ini so ini bukan glitch atau exploit jadi kalian gak perlu takut untuk oh gua akan akan dibannet enggak kalian gak bakal dibannet so ehm peluru gua masih 93 kayaknya oh yeah 93 baiklah jadi kita gak perlu untuk beli amunisi karena duit gua tinggal dikit eh tapi kalian bisa bolak balik setelah main setelah farming kalian bisa jual barangnya entah jual itunya hewannya lalu kalian bisa beli amunisi disini lagi so jadi bolak balik dan ya butuh waktu memang tapi lebih kalau kalian melakukan ini kalian ada dua keuntungan yang pertama yang pertama ee lebih ketiga keuntungan pertama xp kedua duit ketiga honor jadi kalau kalian farming seperti yang gua ajarkan sekarang kalian akan mendapatkan honor xp dan ee apa lagi duit so ada banyak kemungkinan ee apa yang akan terjadi seperti lu lu akan di akan melawan multiplayer lain player lain akan menembak lu atau apa banyak yang terjadi pokoknya di game ini oke gua akan blep gua kayaknya agak blepotan untuk hehehe ee oke oke so tugas kalian adalah membunuh burung pelikan ee kalau kalian bisa bunuh burung pelikan yang perfect kalian akan mendapatkan felt yang sangat oke gua dapat ee red dead regis kayaknya gua gak terlalu bagus untuk ee hunting saat ini kayaknya oke ee memang butuh waktu yang banyak tetapi kalian memperoleh hasil yang halal hehehe dibandingkan exploit atau glitch ee gua dulu mencoba untuk farming di valentine dan di emerald rain tetapi karena itu gak terlalu apa ya menguntungkan dari segi honor karena gua dapat jadi dishonor dan gua pun mendapatkan bareng apa ya kayak sesuatu yang oke biasa aja gitu loh gua langsung pindah ke seendenis dan gua coba untuk farming disini dan well hasilnya luar biasa gua udah mencapai level 31 kalian bisa lihat kita lihat fokusnya ya sekarang ya gua xp 2184 oke 2184 gua gak tau hitungannya gua mau farming sampai berapa menit gua akan ngetes cukup ee ya gak terlalu lama lah yang penting kita sedapatnya dan disini bukan hanya burung ada buaya ada 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 babi jadi banyak sekali babi liar nah gua sarankan untuk kalian nembak nembak gini aja deh tuh 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 oke gunakan farming rival kenapa gua bilang kok Rizky kok pake farming rival gua punyanya carbon repeater well kalian bisa gunakan carbon repeater tapi hasilnya akan jelek jadi kalian gak akan pernah dapetkan hasil yang perfect jadi gua sarankan untuk menggunakan bow atau panah atau gunakan farming rival karena farming rival ini bukan hanya untuk berburu binatang saja tapi memang bagus untuk lu kalau mau menembak karena kalau kalian lihat disini satu perbedaannya sangat jelas satu nah dalam posisi aiming sedangkan carbon repeater satu dua oke sekali lagi satu dua tiga ada tiga detik perbedaan dari farming rival farming rival rival and carbon repeater well jadi lebih mudah untuk memburu kayak burung gitu tapi kalau kalian mau buru-buru buah ya gua sarankan pake carbon repeater karena bakal lama sekali oke eh eh jangan lupa untuk panggil kudanya oke tepatnya kalian punya pot disana hilang karena kayak gitu game yang aneh masih beta jadi masih belum meh masih belum eh eh kita kan cari burung intinya fokus dengan cari burung lalu kalau kalian sudah mendapatkan burung yang yang eh perfect kalian jangan lupa untuk pel untuk eh potongannya itu dibawah dibawah kayak dibawah kayak gue ini di samping kalian bisa bisa taruh dua burung badan tubuh burung bangkai burung eh lalu kalian bisa jual tapi gua sarankan eh hanya burung aja jangan kodok kanak kodok kalian buang-buang peluru kanak kodok cuma dapat eh 90 cent sedangkan burung kalian bisa dapat 2 perfect kalian bisa mendapatkan 15 hingga 20 eh dolar jadi per round ini kalian bisa mendapatkan kalau kalian rajin kalian bisa mendapatkan 200 hingga 300 dalam waktu sekitar kurang lebih 30 menit eh iya bener 30 menit dibandingkan lo kalian harus main eh story missionnya atau kalian main shutdown eh iya agak memang apa ya kalau menurut gua grindingnya itu memang agak terlaluan untuk game kayak gini eh seolah-olah game memang game RPG kayak Assassin's Creed Odyssey tapi nyatanya ini bukan ini adalah game eh BBB atau action tembak-tembakan gitu dan itu menyebabkan banget gitu loh bagi gua juga gua oke gua gua menghargai bahwa ada grinding-grinding gini cuman kayaknya terlalu berlebihan gitu ya nggak sih kalau gua bisa bilang ya gua merasa bahwa ini adalah berlebihan kalau menurut gua eh ya karena grindingnya itu kayak terlalu oke lu main misi cuman dapat 0,2 dollar lu bayangin aja 0,2 dollar gua main Assassin's Creed Odyssey aja gua udah kaya gitu loh hehehe lu bayangin aja gitu guys gua nggak gua nggak gua nggak menjudge bahwa game ini buruk ya dalam segi ekonominya karena memang gua tahu tempat untuk hunting gitu loh dan kalau gua rajin ya gua cuma gua bisa memproles sehingga satu jam itu gua bisa memproles 1000 dollar gitu loh jadi gua nggak mempermasalahkan itu dan juga eh kosmetiknya itu nggak terlalu banyak gitu jadi kita kayaknya eh ya menyimpan dengan harga menyimpan dengan eh 1000 dollar perhari juga kayaknya ya pentingnya eh perekonomian disini nggak terlalu buruk-buruk ama cuma mendapatkannya agak sulit gitu loh apalagi kalian nggak nggak apa ya males untuk hunting kalian males untuk memburu binatang kalian hanya fokus untuk cerita kalian akan bakal sulit untuk memproles duit gua jamin eh jika gold gua nggak tahu kalau gold ya karena disini ada duit ada itu ada dua yaitu gold dan dollar gold sendiri ini adalah nickel transaction yang diadakan yang dijadikan ee oleh rockstar dengan kalian bisa membelinya dengan uang ee oh ada babi hei 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 sebentar ayo sini kau ee oke gua nggak ngincar level 3 level 2 oke kau selamat babi ee level berapa hei 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 wuuu oke ee hei 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 level 1 nice oke kayaknya gua gua di saat yang tidak tepat kayaknya burung-burungnya dikit sekali hee hee gua sarankan memang ee pagi ya datangnya berburunya pagi kalau kalian berburunya sore kayak gini ya ambil contoh lah dua lah ini sepi banget gitu loh kayak ada burung sangat sekali adanya burung-burung kecil burung-burung kecil ini pun hanya dapat berapa sen doang sih but tapi what i'm talking about apa yang gua bilang sebelumnya bahwa kalian bukan hanya dapat duit kalian bukan hanya farming duit tapi kalian bisa farming xp dan this ee maksud gua honor jadi honor kalian akan meningkat oke menarik bukan jadi kalian bisa ada 3 kesempatan dalam game ini jadi kalau kalian mau dapet duit dapet xp dapet honor kalian bisa farming di tempat ini ee gua gak tau lokasi ini udah banyak di youtube udah bercebaran atau enggak karena memang ini well gua gak apa ya gua mendapatkan tempat ini random sih dari community bilang bahwa ee gua akan mencari tempat apa gua mau mencari tempat farming gitu terus ada yang bilang komentar bahwa gua coba untuk farming di sandenis lah dan lalu gua mainkan game ini dan gua coba untuk farming di sandenis di oh shit what the hell hehehe oke di game ini kudanya bener-bener brengsek loh gak ada tau aneh cacet oke ya jadi gua mencoba-coba dan hal hasil memang benar gitu loh dan memang tempat yang paling bagus di sini lokasinya gitu loh ya inget gua ada berapa oh 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 dia war itu perikan kok gak bebek gua butuh what where oke hehehe aset oke oke seperti yang gua bilang enakan pake vermite rifle kalian bisa kalian bisa kalian bisa cobain deh pake vermite rifle daripada karbine repeater karena kalo karbine repeater kayaknya gua tembak jeder lalu jeder sedangkan kalo karbine eh kalo vermite rifle maksud gua jeder jadi kayak jeda waktunya dalam jalan firing rate nya itu gua bisa 0,1 detik gitu loh dan itu menarik banget jadi keren gitu loh jadi kalo kalo loon lagi ada lagi hunting burung banyak terbangan terus kalian mau buru-buru nembak sekaligus langsung 5 burung jatuh kalian bisa gunakan vermite rifle dan itu sangat keren eh dan perfect gitu dapetnya kayak gua sekarang ini perfect ada 2 burung tadi gua tembak langsung perfect dua-duanya eh jangan lupa untuk ambil kalo misal loon dapet blue hole hah seperti gua bilang honor level increase seperti apa gua bilang eh kalian akan dapet honor dari memburu binatang menarik bukan eh tiga langsung xp gua 2 4 1 4 well kalo kalian liat aduh kok lama gitu kalian jangan terlalu jangan bilang bahwa oke memang naiknya lah naiknya lama tapi kalian mendapatkan kesempatan 3 kesempatan sekaligus gitu loh mendingan hunting atau main showdown yang membutuhkan 15 menit kalian dapat sekitar 100 xp sedangkan kalo kalian bisa kenapa kalian gak bisa apa ya memilih untuk hunting mendapatkan mendapatkan hal yang xp yang sama jumlah xp yang sama lalu kalian bisa mendapatkan duit mendapatkan honor so kenapa kalian gak bisa kenapa kalian gak milih itu loh gitu oke gua hunting sampai malam dari sore sampai malam oke well that shit hehehe emm gua belum dapet yang gua pengen cari lagi deh gua pengen cari lagi burung kalo bisa soalnya udah malem sih sebenernya kalau udah malem juga burung-burungnya udah pada gak ada gitu loh well that sucks hehehe karena gua cari burung disini burung kakak tua kakak tua kakak tua kakak tua oke emm mana lagi gua cari burung halo burung lokasi burung oh man 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 babi 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 gua inget waktu kali oke kita akan cari babi level tiga perfect belt perfect belt no you not perfect belt gua akan cari perfect belt dammit no 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 perfect belt no 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 gua akan mencari perfect belt doang untuk babi karena 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 cari gampang perfect belt kamu coba nah nah burung oke 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 gua harap ini perfect ah hornet owl oke gapapa gua ga tau dapetnya berapa gua lupa yang pasti ga terlalu banyak daripada pelikan kalo kalian mencari pelikan itu pagi-pagi guys kalo pagi-pagi banyak banget pelikan datang sekitar jam 6 sampe jam 7 disitu banyak rombolan pelikan dan kalian bisa hunting disana di lokasi yang yang kayak yang sekarang gua ini oke so gua akan jual coba gua dapet gua dapet beberapa gua dapet berapa kan maksud gua dapet berapa hari ini gua untuk hunting gua sarankan ini kan untuk kalian untuk hunting ini gua untuk agak lama kalo gua kan untuk hanya untuk memberitahukan kepada kalian huntingnya seperti apa lokasinya seperti apa jadi seperti gua bilang lokasinya ini ingat kalian bisa pergi ke lokasi ini ada gambar burung ini kalian bisa lokasi bisa hunting disana dan itu ada tempat lokasi hunting yang paling bagus karena kenapa gua bisa paling bagus gua bilang karena ada 3 keunggulan kalian bisa dapetkan XP dapetkan duit lalu dapetkan honor sedangkan tempat hunting lain kayak emerald range atau valentine memang disitu ada tempat farming yaitu kita bisa bunuh domba tapi itu akan mengurangi disconner kita dan kesempatan kita untuk mehunting itu dikit jadi kita hanya bisa memburu 3 atau 2 domba hanya 3 2 domba dan 3 hanya 2 domba itu itu hanya beberapa duit doang oke so gua 3 dolar ingat 3 dolar tadi kita berburu berapa menit ke hitungan kita udah hampir 20 menit kurang lebih 20 menit oke kurang lebih oke gua gak tau detailnya kita udah dapet banyak sekali hahaha tadi kita hunting oke wow kalian liat 9 ribu kita mulai boom 2 ribu boom 75 cent tadi gua dapet apa animal flat ya 60 dolar 60 cent mas gua burung kecil 2 dolar bam 2 dolar bam 1 dolar bam 1 dolar lagi bam 1 dolar 50 bam 4 dolar bam 6 dolar bam damn look at that oke dapet right award lagi tuh gokil kan 4 sekaligus jadinya sekarang 4 sekaligus 4 keuntungan damn that was good man gokil kita liat xp nya berapa gua dapet 2604 gila gak lo gila enggak lo tuh hitungannya gokil kan gua bilang apa tempat lokasi yang gua bilang disini ada tempat lokasi farming yang sangat baik dan kalian akan memperoleh duit yang halal karena gak gak ngeglitz atau exploit jadi kalian gak akan takut untuk di ban it well selagi rockstar gak nyadar kalau ada tempat farming yang bagus so itu aja yang bisa gua berikan gua harap kalian suka dengan video gua dan bermanfaat untuk kalian yang main game ini jika kalian punya kritik atau saran atau pertanyaan mengenai rdr online karena gua banyak sekali tips dan trik di game ini jadi gua jika kalian punya pertanyaan silahkan terus komentar di bawah gua sangat senang sekali untuk memberitahukan tips dan trik dari game ini so itu aja yang bisa gua berikan dan terima kasih kalian yang telah mendukung video gua selama ini telah mendukung channel gua selama ini tolong berikan like berikan komen dan share this video don't forget to subscribe dan klik notification bell nya so I'm sorry jika gua agak gugup karena gua udah lama gak buat video so anyway thank you for watching and we will see you at the next video adios adios sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax